Polisi dari jajaran lantas Polres Nganjuk akhirnya berhasil mengungkap kasus laka tugal yang terjadi di jalan Ahmad Yani Nganjuk Kota beberapa waktu lalu. Pengemudi mobil diketahui bernama Wiwi Setiondingse, 20 tahun, warga Balong, Pacul Nganjuk Kota. Menurut AKP Indra Buti, kasut lantas Polres Nganjuk, polisi berhasil mengungkap identitas mobil dan pengemudi setelah memeriksa CCTV dan sejumlah bengkel yang dinganjuk. Dari keterangan saksi-saksi, polisi berhasil mengamankan barang bukti mobil jenis Honda Brio, nomor polisi AG1471WZ. Kronologis laka tunggal tersebut bermula sekitar pukul 5 pagi, mobil dari arah selatan melaju dengan kecepatan 40 km per jam ke arah utara. Mobil oleng ke timur lalu naik ke trotoar dan menabrak dua kursi yang baru dipasang hingga hancur. Dari hasil pemeriksaan sementara, Sopir mengaku mengantuk usai pulang kerja dari Kediri. Melakukan langkah-langkah penyelidikan, kami datang ke TKP, kemudian melaksanakan olah TKP, kemudian kita mengumpulkan bukti-bukti yang ada dan saksi-saksi di sekitaran TKP. Kemudian kita mendatangi bengkel-bengkel yang ada di sekitaran Kota Nganjuk. Dari hasil itu, kita menemukan kendaraan sesuai dengan yang ada di video. Kemudian kita cek di samsat, kita cek alamatnya dan kita datangi ke lokasi rumahnya. Setelah sampai lokasi rumah, kebetulan kendaraan tersebut ada di rumah tersebut. Kemudian setelah kita tanyakan pemiliknya, yang bersangkutan mengakui bahwa pada hari itu, pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022, tepatnya pukul 05.37 dini hari, yang bersangkutan mengalami kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerusakan fasilitas umum di Jalan Ahmad Yanya. Pengemudi terancam Udang-Udang Lalu Lintas Pasal 310 Ayat 1 dengan ancaman pidana 3 bulan dan denda 1 juta rupiah. Hingga kini, pengemudi masih menjelani pemeriksaan, polisi juga mengamankan barang bukti mobil pelaku dan pecahan kursi. Ahmad Sarwani, JTV Nganjuk Terima kasih. Terima kasih.